Rencana pengenangan waduk jati gede harus ditunda karena proses pencairan dana pengganti warga belum juga usai hingga kini pencairan masih terus dilakukan. Dan untuk informasi terkini kita telah bergabung bersama dengan rekan kami ada Fazila Hairunisa langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Fazila, bagaimana proses pencairan uang pengganti ini masih ada berapa desa lagi? Zaki, ya memang proses penggantian uang pengganti rugi ini masih terus berlanjut hingga 15 hari mendatang dan masih ada ribuan lagi kepala keluarga di tiga desa yang belum juga mendapatkan pengganti rugi. Dan saat ini saya berada di salah satu desa yang belum mendapatkan pengganti rugi yaitu desa Cipaku di mana masih banyak warga yang belum mendapatkan pengganti rugi. Dan saat ini sudah bersama saya, kepala desa, Bapak Didin. Pak, masih berapa banyak kepala keluarga lagi yang belum mendapatkan pengganti rugi? Ya, hampir semua di 1.238 ini belum pernah mendapatkan pengganti rugi. Ada sosialisasi, apa sih, pemberitahuan kapan akan memberikan pengganti rugi sebelumnya? Ada, pemberitahuan dari pemerintah bahwa bulan-bulan ini ada pembayaran untuk pengganti rugi, relokasi itu. Untuk warga desa Cipaku sendiri, setuju nggak sih Pak, akan adanya relokasi dari pembuatan waduk ke Jatigede? Pada dasarnya warga sebenarnya itu setuju terhadap bendungan ini, cuman hak-hak masyarakat ini yang harus diperhatikan. Pertama adalah masalah komplen tanah, masih banyak komplen tanah-tanah masyarakat ini yang terlewat, belum dibayar. Terus salah ukur, salah kelas, dan juga ada salah penerima, itu yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Apa lagi Pak Kendala, kenapa sampai sekarang masih banyakkan warga yang belum mau untuk direlokasi terkait dengan situs-situs bersejarah di kawasan ini? Itu, tadi tiga tuntutan dasar dari masyarakat yang pertahanan, tadi komplen atas tanah itu diselesaikan. Kedua, masalah relokasi. Jadi bukan hanya sekedar uang seratus dua-dua itu, tapi di samping uang itu masyarakat punya keinginan untuk direlokasikan, supaya ke depan masyarakatnya bisa hidup lebih baik dari hari ini seperti itu. Terima kasih Bapak tes informasinya. Dan memang jadwal seharusnya bahwa tanggal 1 Agustus ini, Waduk Jatigede akan diresmikan oleh Presiden Jokowi, namun dibatalkan karena masih banyak proses-proses lainnya yang masih harus dilakukan, termasuk pencairan dana dan juga proses pembebasan lahan. Zakiya, ya baik terima kasih Fazila Hairunisa atas informasinya.